Pemerintah Provinsi Jambi kini telah memiliki laboratorium biologi molekuler. Laboratorium ini berguna untuk memaksimalkan pengujian swab. Keberadaan laboratorium untuk pemeriksaan polymerase chain reaction atau PCR ini dinilai sangat penting agar uji swab bisa dilakukan dengan cepat. Selain itu, pemerintah Provinsi Jambi juga telah memiliki unit transfusi darah di Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi. Laboratorium biologi molekuler dan unit transfusi darah ini diresmikan oleh Gubernur Jambi, Fahruri Umar, sebelum mengambil cuti kampanye karena mengikuti pemilihan Gubernur Jambi. Langkah ini dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong percepatan penanganan wabah COVID-19. Pasien terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Jambi sampai hari ini telah menembus angka seribu lebih. Dengan bertambahnya jumlah kasus setiap hari, Pemprov Jambi mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!